Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Galatiyah, Pasal 6. Saling mengasihi Saudara-saudara, orang di dalam kelompokmu mungkin melakukan kesalahan. Kamu orang yang rohani harus mendatangi mereka dan menolongnya supaya menjadi baik kembali. Lakukan hal itu dengan lemah lembut. Hati-hatilah supaya kamu tidak tergoda berbuat dosa. Bertolong-tolonglah dalam kesulitanmu. Bila kamu melakukan hal itu, kamu sungguh-sungguh menaati hukum Kristus. Jika ada orang yang menganggap dirinya orang penting, padahal ia tidak begitu penting. Ia hanya membodohi dirinya sendiri. Orang seharusnya tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap orang harus menilai perbuatannya sendiri sehingga ia boleh bangga atas yang telah dikerjakannya. Setiap orang harus menerima tanggung jawabnya sendiri. Jangan berhenti melakukan yang baik. Orang yang sedang belajar firman Allah harus membagikan semua hal yang baik yang ada padanya kepada orang yang mengajarnya. Jangan keliru, kamu tidak dapat menipu Allah. Orang hanya menuai yang ditanamnya. Jika orang hidup sesuai dengan dirinya yang berdosa, ia akan menuai kebinasaan. Jika orang hidup berkenan bagi roh, ia akan mendapat hidup yang kekal dari roh. Jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik. Kita akan menuai pada waktunya. Jangan menyerah. Bila kita mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang baik terhadap setiap orang, lakukanlah itu. Tetapi berikan perhatian khusus kepada orang yang ada di dalam keluarga seiman. Paulus mengakhiri suratnya. Perhatikanlah betapa besar huruf-huruf yang kutulis dalam surat ini dengan tanganku sendiri. Beberapa orang memaksa kamu untuk disunat supaya mereka diterima oleh orang Yahudi. Mereka melakukan itu sebab mereka takut dikecam jika mereka hanya mengikut salib Kristus. Mereka disunat, tetapi mereka sendiri tidak taat pada hukum Taurat. Mereka mau supaya kamu disunat, lalu mereka dapat bangga, sebab mereka dapat memaksa memelakukan itu. Aku berharap supaya aku tidak pernah bangga dalam hal seperti itu. Hanya salib Tuhan kita, Yesus Kristus, yang membuat aku bangga. Melalui kematian Yesus di kayu salib, dunia ini telah mati bagiku, dan aku mati bagi dunia. Bukanlah hal yang penting jika seseorang disunat atau tidak. Hal yang penting adalah menjadi manusia baru. Damai sejahtera dan rahmat bagi orang yang mengikuti peraturan itu. Bagi semua umat Allah. Jadi, jangan lagi membuat kesulitan kepadaku. Aku mempunyai bekas-bekas luka di tubuhku yang menunjukkan secara jelas bahwa aku milik Yesus. Saudara-saudara, aku berdoa semoga Tuhan kita, Yesus Kristus, memberikan berkat rohani kepada kamu. Amin. Terima kasih telah menonton.